Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengatakan tidak pernah ada pemikiran untuk merebut Jawa Tengah yang dikenal dengan kandang banteng. Lutfi mengatakan keunggulannya bersama Taci Yassin dalam hitung cepat merupakan kemenangan masyarakat Jawa Tengah dan siap mengemban amanat rakyat. Saya tidak punya pemikiran untuk merebut. Artinya begini Mbak, pemimpin itu kan untuk bermanfaat orang lain. Toh nanti kita menang dalam berkontestasi itu bukan pribadi kami dengan Gus Yassin. Kemenangan masyarakat Jawa Tengah adalah kemenangan masyarakat. Jadi rakyatlah yang menang dalam hal berkontestasi ini. Terlepas itu punya trade make backgroundnya dari mana, tetapi masyarakatlah yang berhak untuk suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kami dengan Gus Yassin untuk mengemban amanat ini semoga amanah. Itu kalau nanti secara rilkon akan terjadi. Sehingga secara tidak langsung masalah itu kandang, banteng, dan lain sebagainya kami tidak terlalu melihat. Sekjen PDP Hasto Kristianto mengungkapkan adanya upaya mengambil alih kandang banteng atau wilayah yang biasanya dimenangkan PDP dalam pilkada. Salah satu kandang itu adalah Jawa Tengah. Namun Hasto mengklaim kandang banteng malah jadi berkembang biak di sejumlah wilayah. Bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan satu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.